teman-teman untuk tips mengukus terong supaya warnanya tetap ungu jadi sebelum dikukus itu sesudah saya angkat biasanya kalau filmin dirumah makan seperti ini terongnya manis Halo teman-teman Assalamualaikum gimana kabarnya hari ini semoga kita semua sehat ya kembali lagi bersama saya Wulan di Taiwan kali ini saya mau makan sama tempe penyet dan terong penyet ikuti terus ya saya mau masak terongnya dulu teman-teman hari ini tuh saya seneng banget karena apa karena saya punya tempe tempe fresh di Taiwan juga banyak yang jual tempe di toko Indonesia banyak ya teman-teman cuman setiap orang yang bikin tempe itu rasanya tidak sama dan kebetulan saya udah lama banget nggak makan tempe kurang lebih hampir ada mungkin sembilan bulanan semenjak pindah ke rumah sendiri sini terus akhirnya saya tanya sama teman saya jual tempe fresh yang enak yang dulu dia pernah kasih ke saya dan saya pesen sama dia jadi temennya temen saya yang bikin bikin sendiri saya pesen dua saya bilang terus tadi dianterin sama temen saya eh nggak taunya nggak sebaya digratisin ya terima kasih banyak alhamdulillah rezeki teman-teman dan di Taiwan harga satu tempe ini kalau di toko Indonesia kurang lebih 60 NT ya kalau dirupiahkan sekitar 30.000 dan ada juga yang jual 70 NT tapi rata-rata harganya sih 60 tergantung yang jual dan tokonya ya sekarang saya langsung aja mau ngukus terongnya dulu set saya juga tadi ini tuh dikasih tadi siang saya habis pulang dari mama mertua dan tetangga habis panen ini terus saya dikasih sebagian dan sebagiannya lagi saya kasihkan ke teman saya yang ngasih saya tempe dan ini yang mau saya langsung kukus dipotong biasa ya sesuai selera teman-teman untuk tips mengukus terong supaya warnanya tetap ungu jadi sebelum dikukus itu sesudah kita dipotong terongnya direndam dulu di air garam dan cuka jadi ini pancingnya saya kasih garam dan sedikit cuka secukupnya aja cuka putih lalu kita lalu kita kasih air air mentah secukupnya dan kita masukkan terongnya ke air cuka dan garam tadi ya kalau bisa direndam dulu kurang lebih sekitar 5-10 menit kalau misalkan tidak ada waktu juga enggak masalah kita cuci-cuci dulu pakai air ini terongnya saya mau langsung saya kukus ya jadi biar terong warnanya enggak hitam jadi kalau bisa kulitnya itu di atas ya kulit terongnya itu ditatanya di bagian atas seperti ini jangan dagingnya yang di atas tapi kalau bisa itu diusahakan kulitnya itu di atas kalau mau digoreng juga seperti itu ya usahakan kulitnya itu di bagian atas yang langsung kena uap airnya kalau misalkan langsung digoreng jadi kena langsung kena minyak panas itu kulitnya dulu ya nah seperti ini ya teman-teman jadi airnya harus mendidih seperti ini langsung kita masukkan terongnya apinya itu harus besar ya sekarang saya mau goreng tempenya ya tempenya udah saya bumbuin tempenya udah matang ya kalau saya angkat temen-temen mari makan tadi waktu saya bikin penyetannya enggak saya rekam karena saya lagi gendong adik jaring dan dia lagi ngamuk nangis mau tidur akhirnya saya nggak rekam ya hari ini saya ada masak jamur ayam goreng sama ikan dan tadi goreng tempen sama tumis ini kampung ya ini buat saya dan anak yang sulung tadi pergi les dia udah makan duluan dan nanti pegang dan nanti pulang dari les dia biasanya makan lagi ya dan kebetulan hari ini suami nggak makan di rumah karena di tempat kerjanya lagi ada acara barbeque katanya gitu temen-temen jadi saya makan sendiri aja ada kelupuk dan minumnya ada boba sama es teh hijau saya sih jarang banget minum bubble tea ya minum boba ini jarang yang sekali kalau lagi gue pingin aja karena ini bisa cepet naikin berat badan ya langsung kita makan aja ya temen-temen kanser udah bersih udah cuci tangan saya udah lapar banget saya mau makan udah ngiler duluan Bismillahirrahmanirrahim saya mau ambil ayam goreng jadi anak-anak udah udah pada makan ya yang kecil udah muiyang dan jaring lagi tidur sekarang entah belum mandi ASMRgu Maps dollar Bismillahirrahmanirrahim Ayamnya punya tempe sama terong hmm kelihatannya udah ngompet banget Saya tuh senang banget Yang namanya terong teman-teman Kalau direbus gitu aja Buat lelapan 2-3 biji Saya bisa habis Saya senang lelapan Darungnya manis Kemarin kan saya punya cabai Dikasih sama si tete Keluarga bahagia di Taichung Dia nanang sendiri Dan saya bikin sambal Terus Tadi saya pulang ke rumah mertua Dapat cabai lagi Katanya dari temennya papak mertua Alhamdulillah Enggak usah beri cabai Krupuk Mikmat banget teman-teman Bikin sambal-sambal gini Bikin selera makan Meningkat loh Saya juga gak tiap hari makan begini Kalau tiap hari makan begini Bisa-bisa Bisa berat badan Bisa berat badan Naiknya cepet ya Itu tadi saya masak jamur Agak pedanyakan Gak apa-apa Kalau jamur dibesokin Sudah masalah Kalau sayuran hijau Biasanya saya Enggak disimpan Sampai besok ya Anak yang gede Tadi makan ikan Dia senangannya ikan Nikmat banget ya Nikmat luar biasa ya Ini menu mewah saya Di tayuannya Udah lama saya gak makan tempek Alhamdulillah Saya makannya agak Kecepatan ya Caputnya Ada jaring bangun Teman-teman Kenyataan jarangnya enak banget Tempennya juga fresh banget Karena belum masuk freezer ya Juga ke Indonesia Biasanya tempe itu Ada yang fresh Dan ada juga yang freezer Harganya tetap sama ya Cuman Menurut saya Lebih enak yang fresh ya Kalau pun Kepengin banget ya Saya juga kadang beli yang freezer Gak apa-apa ya Daripada Kangan masakan Indonesia Kalau makan bedini Suka ngabisin nasi Alhamdulillah Nikmat luar biasa Bukan nasinya Ada mau habis Karena habis juga Terima kasih Buat temenmu terima kasih banyak Tempennya Tempennya ya saya Saya mau minum dulu Alhamdulillah Alhamdulillah Ini Yang goreng seperti ini Kesukaannya Dia ijen Seperti biasa Kalau kesukaannya Dia selalu minta Nambah Sudah kenyang cukup Sekarang dia lagi mainan Anteng Lagi main Spidor Lagi gambar-gambaran Hah Keringatnya Ya ampun Kalau makan pedas Gubius gini ya Ini terongnya Mau saya habiskan Teman-teman Karena ini Favorit saya ya Sambalnya Enak banget Biasanya Kalau suami di rumah Makan seperti ini Terlalu pedas Gini Seperti komplain Katanya Jangan terlalu makan pedas Jangan terlalu pedas Makannya gitu Tidak 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 nikmat banget masya Allah jerongnya manis jerongnya itu fresh banget dadakan dengan ayam gorengnya berawang putihnya kunyitnya endul saya mau nambah sedikit nasi teman-teman gara-gara sambal pennya saya jadi tambah nasi gak apa-apa ya jangan tiap hari aja makan bagimu gara-gara sambal pennya bahaya sampenya hmm hmm teman-teman minum dulu minum boba ini boba nya Taiwan ya kalau anak sulungku itu dia itu favorit banget sama boba seminggu kali tahun paling banyak dua kali itu suruh papanya beli kalau saya gak begitu ya ini juga yang tadi siang cuma minum sedikit sama barengan sama Icen ah 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 teman-teman saya tuh pengen banget buka toko Indonesia ala-ala Sunda gitu ya karena di sini juga banyak toko Indonesia yang ah 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 alhamdulillah kalau masak sendiri itu bisa makan lauknya agak banyak ya teman-teman karena kalau beli di luar itu belum tentu bisa makan semua kita gitu beda kalau kita masak sendiri tapi ya sesekali kita butuh juga makan di luar ya hmm alhamdulillah terima kasih ya hmm hmm abis ini abis makan saya mau nyuci piring nyuci dot botol mau nyuci botol susu udah gitu mau mandiin anak-anak ke atas ah alhamdulillah ini ayam gorengnya enak banget teman-teman bukannya saya ngalem sendiri ya jadi kalau enak ya enak kalau nggak enak ya nggak enak gitu kadang kalau masak nih kalau pakai hati itu rasanya enak banget menurut saya tapi kalau misalkan hatinya moodnya nggak bagus gitu ya masakan juga kadang nggak enak teman-teman alhamdulillah saya udah kenyang udah habis makannya dan Ciali udah mulai rewel untuk vlog kali ini sampai disini ya jika suka dengan videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan dari saya sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum bye bye